Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dihormati Allah, saat ini pandemi COVID-19 benar-benar dalam tahapan yang mengkhawatirkan. Kita saksikan ruang-ruang isolasi, ruang gawat darurat yang penuh dengan pasien COVID-19, sehingga banyak pasien yang seharusnya dirawat di rumah sakit, terpaksa dirawat di rumah dengan perawatan yang tidak maksimal. Kita juga saksikan saudara-saudara kita, tetangga, rekan, sahabat, dokter, saudara-saudara kesehatan lainnya, banyak yang terlepar virus ini. Dan sebagian diantaranya meninggal dunia. Kita doakan agar mereka yang mengahuli kita diterima amal dan diampuni dosa-dosanya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Untuk itu, kami selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gersih, mengajak saudara-saudaraku untuk bersama-sama berjuang mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan berusaha selalu mematuhi protokol kesehatan yang kita kenal dengan istilah 6M. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan hand sanitizer atau air yang mengalir. Yang kedua memakai masker. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi turunan. Yang kelima mengurangi mobilitas. Dan yang keenam adalah menghindari makan bersama. Mari bersama-sama melawan pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.